Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada pertidaksamaan. Bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Pembuktian pada pertidaksamaan ini sedikit berbeda dengan deret bilangan dan keterbagian pada video sebelumnya. Namun menggunakan konsep yang sama. Hanya saja kita harus memahami sifat-sifat pertidaksamaan tersebut. Sifat-sifat pertidaksamaan yang sering digunakan yaitu 1. Sifat transitif Jika B lebih kecil dari A dan lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Contoh, jika 7 lebih kecil dari 9 dan lebih besar dari 5, maka 9 lebih besar dari 5. Atau jika B lebih besar dari A dan lebih kecil dari C Maka A lebih kecil dari C Contoh jika 6 lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 8 Maka 3 lebih kecil dari 8 Sifat yang kedua Jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0 Maka AC lebih kecil dari BC Contoh 3 lebih kecil dari 5 dan C sama dengan 2 Maka 3 dikali 2 lebih kecil dari 5 dikali 2 Sehingga 6 lebih kecil dari 10 Atau jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0 Maka AC lebih besar dari BC Sifat yang ketiga Jika A lebih kecil dari B Maka A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C Atau jika A lebih besar dari B Maka A ditambah C lebih besar dari B tambah C Untuk contoh sifat-sifat yang lain Ibu yakin kalian bisa membuatnya sendiri Yuk mari kita bahas contoh soal 1 Buktikan bahwa 3N lebih kecil dari 2 pangkat N Untuk setiap bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 4 Langkah awal N sama dengan 4 Di sini kita tidak menggunakan N sama dengan 1 Karena syarat yang berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan 4 Jadi kita ambil batas terkecilnya Maka setiap N kita ganti dengan 4 Menjadi 3 dikali 4 lebih kecil dari 2 pangkat 4 3 dikali 4 nilainya 12 Dan 2 pangkat 4 nilainya 16 Sehingga 12 lebih kecil dari 16 Benar ya? Jadi P4 bernilai benar Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi 3K lebih kecil dari 2 pangkat K Pertidaksamaan ini kita anggap benar Untuk keperluan langkah selanjutnya Kemudian untuk N sama dengan K tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi 3 dikali K tambah 1 Lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 Kemudian 3 kita kalikan ke dalam Menjadi 3K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1 Pembuktian Nah ini juga menjadi perbedaan dengan materi sebelumnya Pada pertidaksamaan ini Kita menggunakan PK untuk membuktikan PK tambah 1 bernilai benar Maka 3K lebih kecil dari 2 pangkat K Kita sesuaikan dengan PK tambah 1 Yang di stabilo kuning ya Maka kita tambah 3 Jika ruas kiri ditambah 3 Maka ruas kanan juga ditambah 3 Sesuai dengan sifat nomor 3 tadi Sebagai ilustrasi 2 pangkat K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K Mengapa? Jika kita misalkan K sama dengan 4 Maka 3 lebih kecil dari 2 pangkat 4 Iya kan? Sehingga pernyataan ini bisa kita manipulasi menjadi 3K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K Menjadi 3 ruas Berdasarkan sifat nomor 1 Bahwa A lebih besar dari A dan lebih kecil dari C Maka A lebih kecil dari C Nah Kita misalkan ini A, B, dan C Sehingga 3K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K Ditambah 2 pangkat K Ingat A ditambah A sama dengan 2A Maka 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K Sama dengan 2 dikali 2 pangkat K Sesuai dengan sifat perpangkatan A pangkat M tambah N Itu sama dengan A pangkat M Dikali A pangkat M Maka Pertidak saman ini menjadi 3K ditambah 3 Lebih kecil dari 2 pangkat K Tambah 1 Sama ya Sehingga PK tambah 1 Bernilai benar Kesimpulannya Terbukti bahwa 3N lebih kecil dari 2 pangkat N Untuk setiap bilangan asli N lebih besar Atau sama dengan 4 Contoh 2 Buktikan bahwa 2 pangkat N dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2 Untuk semua bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 5 Langkah awal Ingat Kita ambil batas terkecilnya N sama dengan 5 Maka Setiap N kita ganti dengan 5 Menjadi 2 pangkat 5 dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 2 pangkat 5 sama dengan 32 Dan 5 dikurang 2 sama dengan 3 Maka 32 dikurang 3 nilainya 29 Dan 2 pangkat 3 nilainya 8 Sehingga 29 Lebih besar atau sama dengan 8 Benar ya Jadi P5 Bernilai benar Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi 2 pangkat K dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K dikurang 2 Pertidaksamaan ini kita anggap benar Untuk keperluan langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi 2 pangkat K tambah 1 dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 dikurang 2 1 dikurang 2 sama dengan Min 1 Sehingga 2 pangkat K tambah 1 dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K dikurang 1 Mari kita mulai pembuktian Dari pernyataan 2 pangkat K dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K dikurang 2 Yaitu PK Kita sesuaikan dengan PK tambah 1 Yang di stabilo kuning Maka Kita kalikan 2 Jika ruas kiri dikali 2 Maka ruas kanan juga dikali 2 Sesuai dengan sifat nomor 2 tadi Selanjutnya Pada ruas kiri 2 dikalikan ke dalam menjadi 2 dikali 2 pangkat K dikurang 6 Lebih besar atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat K kurang 2 Kemudian Gunakan sifat perpangkatan Jika A pangkat M ditambah N Itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N Sehingga 2 pangkat K tambah 1 dikurang 6 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K dikurang 2 ditambah 1 Perhatikan 2 lingkaran kuning Maka Min 6 kita manipulasi menjadi Min 3 dikurang 3 Dan ruas kanan menjadi 2 pangkat K dikurang 1 Karena Min 2 ditambah 1 sama dengan Min 1 Sebagai ilustrasi 2 pangkat K ditambah 1 Dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K ditambah 1 Dikurang 3 Dikurang 3 Mengapa? Karena Jika kita sederhanakan Menghasilkan 0 lebih besar dari Min 3 Benar kan? Maka pernyataan ini Kita bisa manipulasi Menjadi 2 pangkat K tambah 1 Dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 Dikurang 3 Dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K Dikurang 1 Menjadi 3 ruas Berdasarkan sifat nomor 1 tadi Bahwa B lebih kecil dari A Dan lebih besar dari C Maka A lebih besar dari C Nah Kita misalkan ini A, B, dan C Sehingga Pertidaksamaan ini Menjadi 2 pangkat K Tambah 1 Dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K Dikurang 1 Sama ya Sehingga P K tambah 1 Bernilai benar Kesimpulannya Terbukti bahwa 2 pangkat N Dikurang 3 Lebih besar atau sama dengan 2 pangkat N Dikurang 2 Untuk setiap Bilangan asli N lebih besar Atau sama dengan 5 Ingat ya Kita tidak membuktikan PK benar Tetapi Kita menggunakan PK Sebagai alat Untuk membuktikan P K tambah 1 Benar Kita lanjut Contoh soal yang ketiga Buktikan bahwa N pangkat 3 Ditambah 20 Lebih besar atau sama dengan N pangkat 2 Ditambah 15 N Untuk semua bilangan asli N lebih besar dari 3 Langkah awal Karena syaratnya N lebih besar dari 3 3 3 termasuk ya Maka kita gunakan N sama dengan 4 Menjadi 4 pangkat 3 ditambah 20 Lebih besar atau sama dengan 4 kuadrat ditambah 15 dikali 4 4 pangkat 3 sama dengan 64 4 pangkat 2 sama dengan 16 Dan 15 dikali 4 sama dengan 16 Maka 64 ditambah 20 sama dengan 84 Dan 16 ditambah 60 sama dengan 76 Sehingga 84 lebih besar atau sama dengan 76 Benar ya Jadi P4 bernilai benar Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi K pangkat 3 ditambah 20 Lebih besar atau sama dengan K kuadrat ditambah 15 K Pertidaksamaan ini kita anggap benar Untuk keperluan langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 20 Lebih besar atau sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 5 dikali K tambah 1 Terus K tambah 1 pangkat 3 Dan K tambah 1 kuadrat kita jabarkan Kemudian 15 kita kalikan ke dalam Kemudian kita sederhanakan menjadi K pangkat 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 3 K ditambah 21 Lebih besar atau sama dengan K kuadrat ditambah 17 K ditambah 16 Pembuktian kita mulai dari pernyataan K pangkat 3 ditambah 20 Lebih besar atau sama dengan K kuadrat ditambah 15 K Kemudian kita sesuaikan dengan PK tambah 1 Yang di stabilo kuning ya Agar nilainya sama Kita tambah 3 K kuadrat ditambah 3 K ditambah 1 Di ruas kiri Berdasarkan sifat nomor 3 tadi Maka ruas kanan juga kita tambahkan 3 K kuadrat ditambah 3 K ditambah 1 Selanjutnya Kita sederhanakan menjadi K pangkat 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 3 K ditambah 21 Lebih besar atau sama dengan 4 K kuadrat ditambah 18 K ditambah 1 Perhatikan ruas kiri sudah sama dengan yang akan kita buktikan Tapi ruas kanan yang di stabilo biru belum samakan Maka kita manipulasi menjadi K kuadrat ditambah 17 K ditambah 16 Ditambah 3 K kuadrat ditambah K ditambah 15 Hanya beda bentuk Tetapi nilainya sama Kemudian sebagai ilustrasi bahwa K kuadrat ditambah 17 K ditambah 16 Ditambah 3 K kuadrat ditambah K ditambah 15 Itu lebih besar atau sama dengan K kuadrat ditambah 17 K ditambah 16 Perhatikan Tandanya lebih besar Karena perbedaan pada tulisan yang berwarna biru Sehingga dapat dimanipulasi menjadi 3 ruas seperti ini Kita misalkan A, B, dan C Sesuai dengan sifat nomor 1 Jika B lebih kecil dari A dan lebih besar dari C Maka A lebih besar dari C Sehingga pertidaksamaan tersebut menjadi K pangkat 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 3 K ditambah 21 Lebih besar atau sama dengan K kuadrat ditambah 17 K ditambah 16 Jadi P K tambah 1 bernilai benar Kesimpulannya Terbukti bahwa N pangkat 3 tambah 20 Itu lebih besar atau sama dengan N kuadrat ditambah 15 N Untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari 3 Contoh yang terakhir Contoh 4 Buktikan bahwa 5N ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan N kuadrat Untuk semua bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 6 Langkah awal N sama dengan 6 Maka setiap N kita ganti dengan 6 Menjadi 5 dikali 6 ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan 6 kuadrat 5 dikali 6 30 Dan 6 kuadrat 36 30 ditambah 5 sama dengan 35 Sehingga 35 lebih kecil atau sama dengan 36 Benar ya Jadi P6 bernilai benar Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi 5K ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan K kuadrat Pertidak saman ini kita anggap benar Untuk keperluan langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi 5 dikali K tambah 1 ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan K tambah 1 kuadrat 5 kita kalikan ke dalam Dan K tambah 1 kuadrat kita jabarkan Sehingga menjadi 5K ditambah 10 Lebih kecil atau sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 Pembuktian kita mulai dari pernyataan 5K ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan K kuadrat Yaitu PK Kemudian kita sesuaikan dengan PK tambah 1 Yang di stabilo kuning Agar nilainya sama Maka kita tambah 5 di ruas kiri Berdasarkan sifat nomor 3 Maka ruas kanan juga kita tambahkan 5 Perhatikan Ruas kiri sudah sama dengan yang akan kita buktikan Tapi ruas kanan Yang di stabilo biru Belum samakan Maka kita manipulasi menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 Dikurang 2K ditambah 4 Hanya beda bentuk Tapi nilainya tetap sama ya Terus kita kurung Sehingga Min 2K ditambah 4 Menjadi Min 2K dikurang 4 Kemudian Sebagai ilustrasi Bahwa K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 Dikurang K kurang 4 Lebih kecil atau sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 Perhatikan Tandanya lebih kecil Karena Perbedaan pada tulisan yang berwarna biru Tandanya negatif Sehingga Dapat dimanipulasi menjadi 3 ruas seperti ini Kita misalkan A, B, dan C Sesuai dengan sifat nomor 1 Pertidak samaan tersebut Menjadi 5K ditambah 10 Lebih kecil atau sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 Jadi PK tambah 1 Bernilai benar Kesimpulannya Terbukti bahwa 5N ditambah 5 Lebih kecil atau sama dengan N kuadrat Untuk setiap bilangan asli N lebih besar atau sama dengan 6 Jika ada yang ingin ditanyakan Silakan ketik di kolom komentar Kemudian Kerjakan latihan ini Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini Selalu jaga kesehatan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!